Kita ke informasi selanjutnya Pak Mirsa, setelah ramai di Jakarta, kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang dihadiri Habib Rizik Syihak mulai berlanjut di Jawa Barat. Ya, Paul Dejaber berencana akan memanggil Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil serta Bupati Bogor untuk dimintai klarifikasi pada hari Jumat ini. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil akan memenuhi undangan klarifikasi Baris Krimabes Polri pada Jumat pagi ini. Rituan Kamil akan dimintai keterangan seputar dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara yang melibatkan ribuan masa di Megamendung Bogor yang dihadiri Habib Rizik. Menurut Kang Emil, situasi Jawa Barat berbeda dengan Jakarta. Satgas COVID-19 Jawa Barat ada di setiap kabupaten dan kota. Sehingga kewenangan teknis termasuk kegiatan masyarakat ada di level Bupati dan Wali Kota. Sementara Gubernur hanya melaksanakan fungsi koordinasi. Intinya saya datang juga ada tugas baga negara yang baik kalau ada urusan perkara, hukum, wajib untuk menghormati dan mengikuti arah. Intinya itu. Selain Gubernur Jawa Barat, 10 orang perangkat daerah yang dianggap terkait kegiatan masa di Megamendung juga akan dimintai klarifikasi. 10 perangkat daerah ini mulai dari Panitia Penyelenggara, Ketua RW, Kepala Desa, Camat, hingga Sekda dan Bupati Bogor. Berbeda dengan Gubernur yang diundang ke Baris Krim Jakarta, pemeriksaan 10 perangkat daerah ini akan berlangsung di Polda Jabar. Kita sedang mendalami terkait masalah izin, kemudian masalah yang memfasilitasi, yang hadir dan sebagainya. Jadi ini sedang dalam pendalaman, dalam penyelidikan dari Polda Jabar. Belum jelas apakah Bupati Bogor dapat memenuhi panggilan pada Jumat ini, mengingat yang bersangkutan baru saja terjangkit COVID-19. Ada kemungkinan pemanggilan dan pemeriksaan akan menunggu sampai yang bersangkutan sembuh. Tim Liputan, Trans 7. Tim Liputan, Trans 7. Tim Liputan, Trans 7. Tim Liputan, Trans 8.